Rencana pemerintah menaikkan tarif masuk Candi Borobudur memantik obrolan publik. Kebijakan ini diambil salah satunya untuk membatasi jumlah wisatawan. Saban tahun, jumlah pengunjung ke situs warisan budaya dunia ini terus bertambah. Di sisi lain, pemerintah juga ingin menjaga kondisi Candi yang makin mengalami keausan. Nah, sebelum ditetapkan sebagai warisan dunia UNESCO pada 1991, Candi Borobudur mulanya adalah monumen keagamaan yang dibangun umat Buddha era dinasti Shailendra pada 750 hingga 842 Masehi. Ia digunakan untuk memuliakan Raja-Raja Shailendra dan jadi simbol kebesaran agama. Candi Buddha terbesar di dunia ini dibangun menggunakan 2 juta batu andesit di bukit dengan tinggi bangunan 30 meter tanpa bahan perekat seperti semen dan putih telur. Tak diketahui pasti siapa penggagas Candi yang berlokasi di Magelang, Jawa Tengah ini. Namun, salah satu yang paling populer adalah pendapat sejarawan Belanda, J.G.D. Kasparis, yang memperkirakan sama Ratu Nga dan Ratu Pramuda Wardani sebagai pencipta Borobudur. Pendapat ini didasari fakta keduanya sebagai orang yang memerintah dinasti Shailendra kala itu. Asal-usul nama Borobudur juga masih jadi misteri sampai kiwari. Thomas Stafford Raffles berpendapat Borobudur diambil dari kata Borobudur yang berarti Agung dan Budur yang berarti Buddha. Sehingga Borobudur adalah Buddha yang Agung. Sementara itu, J.G.D. Kasparis menyebut kata Borobudur berasal dari istilah Bumi Sambara Budhara yang bermakna 10 tingkatan kebajikan bodhisattva. Sebelum abad ke-18, Candi Borobudur sempat hilang, diduga karena letusan gunung merapi. Ia lantas ditemukan kembali oleh Thomas Stafford Raffles pada 1814. Namun, sejarawan Peter Carey punya pendapat lain dan menyebut insinyur militer VOC bernama Carl Friedrich Rramer lah yang lebih dulu mengetahuinya. Di era pemerintahan kolonial, Borobudur kemudian disekularisasi lewat kebijakan pelarangan upacara keagamaan dan ziarah di situs ini. Upaya ini terus berlanjut di era Presiden Soeharto. Bahkan, pada 1983, Soeharto mengubah Candi Borobudur menjadi taman wisata. Status ini menjadikan Candi Borobudur sebagai destinasi wisata. Kiwari, Candi Borobudur menghadapi overturism sebagai destinasi wisata. Ini yang coba diatasi pemerintah dengan pembatasan dan kenaikan tiket. Terima kasih telah menonton!